Marturia Ministri Ibu Jenny Umbo, Darren Lubis, Cindy Angela dan juga Bapak Ruben Suwarso yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian Kita juga bersuka cita bersama dengan keluarga Bapak Budi Setiono dan Ibu Feni Sandak yang merayakan hari ulang tahun perkawinan Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu Mengawali hari baru anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara marilah kita berdoa Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tak berbatas dalam kehidupan ini Sebelum kami memulai beragam aktivitas kami di hari baru anugerah Tuhan Ada sabda kebenaran firmanmu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama Kiranya hikmat dari Tuhan turun atas diri kami setiap pribadi Memampukan kami untuk dapat memahami isi kebenaran firman Tuhan Dan mewujud nyatakannya dalam sikap hidup yang tepat dan benar di sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab ratapan pasal 2 ayat 1-9 yang menyatakan Ah betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yaakub Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda Ia mencampakan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya Dalam murka yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat Membakar Yaakub laksana api yang menyala-nyala yang menjilat kesekeliling Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru Dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion Memuntahkan geramnya seperti api Tuhan menjadi seperti orang seteru Ia menghancurkan Israel, meremukan segala purinya Mempuingkan benteng-bentengnya Memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda Ia melanda kemahnya seperti kebun Menghancurkan tempat pertemuannya Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupakan perayaan dan sabat Dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya Menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya Teriakan ramai mereka dalam baik Allah Seperti keramaian pada hari perayaan jemaah Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam Mereka merana semua Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing Tak ada petunjuk dari Tuhan Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu saudara bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini Mengisahkan tentang murka Allah atas Sion atau Israel Karena ketidaksetiaan umat kepada Tuhan Murka Allah berlaku secara menyeluruh atas bangsa Israel Baik itu pribadi sebagai suatu bangsa ataupun lingkungan yang ada di sekitar mereka Di satu sisi mungkin kita berpendapat bahwa Allah sangat kejam Karena meluluh lantakan bangsa Israel bersama dengan segala yang ada pada mereka Namun di sisi lain kita melihat bagaimana cara Allah mengatasi umat yang terlampau bebal dan tegar tengkuk Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita Agar dapat lebih peka mendengar teguran firman Tuhan Jangan sampai berulang kali ditegur Namun kita tidak mengindahkannya Karena bisa jadi Allah marah besar Peka dengan teguran Tuhan Lalu beri diri untuk hidup melekat hanya kepadanya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih untuk sabda kebenaran firmanmu yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini Tolong kami Tuhan agar kami lebih peka mendengar teguran daripada Tuhan Sehingga tidak perlu berulang kali kami ditegur Dan tidak mengindahkan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami Kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan memampukan kami menjadi pelaku sabda kebenaran firmanmu Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan Permohonan kami, hikmat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan mengiring langkah kami di sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat berkarya Bapak Ibu seusdara yang diberkati oleh Tuhan Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing Dan jangan pernah lupa untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian